Intro Halo sahabat youtube yang berbahagia Salam sejahtera Selamat pagi Selamat jumpa kembali di channel Gek Subierna Di hari ini Semoga kalian semuanya Dan kita semuanya Diberikan sehat Senantiasa Sahabat youtube Yang berbahagia Hari ini Saya akan kembali melihat Kondisi Sekitar terowongan Sebelas atau tunnel sebelas Di daerah Lembah Teratai Yang menembus Gunung Pohong Bagaimana perkembangannya Kita akan lihat Lebih lanjut Saya ingatkan yang belum subscribe Untuk Dipersilakan subscribe Like dan share Yang sudah subscribe Kami ucapkan terima kasih Semoga Kalian diberikan sehat Senantiasa Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala Urusannya Inilah Penampakan dari Samping Kanal sebelas Yang ada di Lembah Teratai Yang menembus Gunung Pohong Sementara penampakan Samping Masih seperti itu Apakah itu nanti Dibuat Dihaluskan Atau Tutup Cukup Seperti itu Kita belum tahu Untuk perkembangan Kedepannya Silahkan tekan tombol Subscribe Dan tekan Lonseng Terima kasih Ya Sepertinya Masih Pengerganya Masih Terus berlanjut Karena disana Masih ada Alat berat Yang Untuk kerja Sementara ini Untuk jalan Yang ada disini Baru dibangun Separuh Yang separuhnya Masih Kondisi tanah Ke arah bawah Disana Menuju Lembah Teratai Dan kan Kalau arah Yang ke Kiri Itu nanti Akan Ke Kerumahan Penampakan samping Penampakan samping Dari Tunnel 11 Kita lihat Di depan Ada jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung Yang sudah Menjulur Ke depan Di sana Kemungkinan Sudah Nyampe Di daerah Tadu Baltong Atau Di daerah Bukit Permata Jalur Jalur kereta cepat Pengerjaannya Sudah Di bagian Samping Atau Apa ini Pakar Samping Kanan Kiri Sudah Mulai Dikerjakan Pengacarannya Kita lihat Tiang-tiang Menjulur Tinggi Karena Kebetulan Ini Dilembah Memerlukan Tiang Yang cukup Tinggi Yang Tadu Ini sangat berat, masih berlatikan tugasnya untuk menyelesaikan kegiatan ini, atau proyek pembangunan perowongan setelah. Inilah pemandangan untuk jalur cepat. Jakarta, Bandung di daerah Lembah Teratai, Gedubangkong, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Oke, kita lihat saja dari sini menuju arah Gadubangkong. Terima kasih. 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 dari daerah pembah teratai sementara untuk terowongan tadi ada di depan setelah terowongan sebelas atau tanel sebelas yang menembus gunung gohong sekian dulu untuk sekedar informasi tanel sebelas yang menembus gunung gohong semoga video ini bermanfaat sampai jumpa pada video-video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih telah menonton video ini bantu like subscribe dan share ya terima kasih telah menonton video ini